selamat menikmati aku taruh aja di depan biasanya tuh kalau misalnya aku mau jemur pakaian, mobil aku taruh dulu di luar ya, karena kan jemuran aku ada disini, di tembok jadi ya harus keluar dulu mobilnya, nah ini lanjut aku mau jemur-jemurin pakaian yang tadi malam aku cuci, jadi memang aku tuh kayak udah trauma gitu loh teman-teman kalau misalnya aku nyuci bajunya pagi hari, gak tau kenapa mungkin kayak akunya udah mikir negatif dulu ya pasti kalau misalnya aku nyucinya pagi hari itu tuh airnya habis di rumah jadi sekarang aku tuh kalau nyuci memang selalu malam hari ya, gak pernah nyuci di pagi hari, karena kalau misalnya nyucinya pagi hari akhirnya aku gak bisa mandi dan gak bisa beraktifitas menggunakan air yang lainnya, pokoknya gitulah makanya diusahakan kalau malam hari itu harus sudah nyuci jadi pagi harinya itu tinggal jemur-jemur pakaian aja seperti ini selesai jemur pakaian tadi aku langsung mandi terus ini anak aku juga udah bangun, jadi mau sekalian aku pakein baju karena hari ini sekolah ya ini tuh video yang kemarin minggu kemarin baru sempet aku edit teman-teman ya begitulah kalau sekarang ini mulai minggu ini ya ini udah libur sekolahnya karena libur awal puasa gitu jadi pagi hari ini karena aku memang bangunin airannya tuh agak siang ya jam setengah 8 baru aku bangunin jadi ya kedang-dapan seperti ini harus cepet-cepet sebelum kakaknya aku mandiin aku mandiin adeknya dulu karena kebetulan tadi tuh adek-adek pup jadi dia tuh mau langsung mandi biasanya kalau misalnya dia gak pup dia tuh males kalau untuk disuruh mandi gitu loh jadi maunya mandinya siang-siangan aja gitu nah karena adeknya udah risih mungkin ya jadi langsung aku mandiin teman-teman gimana nih persiapan Ramadannya apakah udah belanja-belanja perlengkapan kebutuhan makan untuk sahur dan buka puasa kalau aku jujur aja ini belum jadi rencananya sih harusnya hari ini tapi suami aku gak bisa nganter jadi ya mungkin nanti aja deh agak sorean gitu kali ya kalau enggak ya besok pagi aja subuh-subuh karena sebenarnya aku tuh lagi pengen banget beli ikan-ikanan gitu dan ya makanan laut lah ya nah ini anak-anak udah siap mau berangkat tadi aku swapin dulu sebelum mereka berangkat nah ini sambil minum terus ini ternyata ada cemong di atas mobil aku usir dulu jadi si cemong ini ini tuh punya tetangga aku ya tapi kalau tidur suka di rumah tapi si cemong ini tuh baik sih karena dia tuh kalau misal di rumah aku gak suka yang ee sembarangan gitu loh jadi yaudah gak apa-apa asalkan dia tuh bersih gitu kan kalau misalnya ee sembarangan aku bakalan musir deh karena dia baik di rumah aku jadi aku yaudahlah perbolehin aja dia kalau misalnya mau tidur di rumah juga jadi karena tadi pagi suami aku berangkat terlalu pagi sekitar jam setengah enam udah berangkat karena ada tugas ke Bandung jadi ini aku yang ngantar Aira biasanya kalau misalnya suami aku bisa sih pasti berangkatnya sama suami ya nah ini aku tadi skip aku tuh tadi ngantar Aira doang terus habis itu aku pulang lagi terus ini aku jemput kakak Aira sambil makan dulu karena aku gak masak untuk makan siang jadi ini aku beli mie ayam dan kakak Aira pesen mie yamin nah ini mereka lagi kurang suka makan nasi ya jadi yaudah aku kasih mie aja terus kita lanjut ini tuh tadi aku selesai makan ini ngantar Aira les dulu nah ini ada arenya ikutan masuk karena dia tuh suka pengen ikutan main gitu ya mungkin karena dia tuh punya kakak yang kakaknya tuh udah sekolah dan kayaknya sekolahnya kakaknya tuh menyenangkan gitu kan temen-temen jadi kalau misalnya ada kegiatan sekolahnya Aira dia tuh happy banget kayak udah pengen sekolah banget gitu loh nah ini tadi juga di tempat lesnya juga ikutan main kita lanjut lagi ini aku udah sampai rumah lagi dan ini aku langsung mau bersih-bersih rumah dan kalau kalian salvok sama duster-duster yang aku pake ini lucu-lucu ya nanti kalian bisa langsung cek link yang ada di description box aku ya kalian langsung cek aja nanti disana ada link outfit gitu nah kalian langsung klik aja langsung ke shopinya oke nah ini aku lanjut ini tuh tadi aku lagi nge-review produk di ruang tamu jadi masih berantakan ruang tamuku terus kita lanjut mau bersihin area depan aja ya pokoknya ini aku mau bersih-bersih bagian luar karena di luar ini tuh udah banyak banget debunya ini belum aku bersihin dari kemarin makanya ini aku gercep sapu-sapu nah kali ini aku mau nyapu dan ngepel untuk bagian luar ya nah ini salah satu yang gak aku suka kalau pake model sapu yang seperti itu jadi suka lepas gitu apa sih namanya pengaitnya gitu ya jadi kalau misalnya sapu yang tanpa sambungan kayak gitu sih kan lebih enak ya cuma ini enaknya udah sama pengkinya juga sih jadi lebih praktis gitu nah ini aku udah sapu-sapu semua terus lanjut ini aku juga mau ngepel nah ini aku mau isi dulu tangki pelnya isi sabun gitu ya enaknya kalau pake model pepelan yang spray mop seperti ini ini tuh sabunnya bikin awet ya karena penggunaannya tuh gak terlalu banyak dan awet banget pokoknya kalau pake ini nah ini aku mau pel dulu ini bagian apa teras aku ini aku pel jalan aja lah maksudnya gak yang terlalu bersih paling enak tuh kalau pengen bersih tuh memang harus pake yang pel-pelan yang banyak airnya juga gitu ya temen-temen tapi karena ini aku yaudahlah sambil jalan aja dan ngiri tenaga jadi ini aku pakenya pel yang spray mop ini aja nah ini aku pel sambil ditemenin ade aray ini ade araynya tuh lagi makan bekalnya kakaknya yang ke sekolah sisa biasa ya nanti dihabisin sama adeknya kalau kakaknya suka kalau misalnya dibawain bekal suka gak dimakan semuanya nah ini gudang sementara aku ada di sebelah kiri ini yang ketutup rooster gitu ya ini tuh lumayan banget jadi bisa nyimpen sesuatu di belakang kesitu jadi gak keliatan dari luar ya jadi rumahnya tuh agak rapian dikit gak terlalu berantakan ini aku udah selesai ngepel-ngepelnya dan ya lumayan bersih lah ya gak kotor banget kayak tadi sebelumnya jadi ini sekarang aku mau cuci lapelnya dan aku juga mau cuci sapu-sapu dan pas aku lagi main seperti ini ini ada arenya malah numpahin pot bunga akhirnya jadi kotor lagi waduh oke teman-teman segitu aja sih paling ya untuk vlog aku kali ini terima kasih udah ngikutin dari awal sampai selesai semoga terhibur sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah